Masih terkait dampak kemarau panjang, sumur-sumur di Kabupaten Lebak, Banten mengering. Warga terpaksa mencari air bersih dari sumur resapan di tengah sungai. Sedangkan di Marau, Sulawesi Selatan, Bendung Lekopancing yang jadi andalan sumber air PDAM dan irigasi pertanian juga mengering. Warga pun andalkan bantuan air bersih dari BPBD untuk cukupi kebutuhan sehari-hari. Sudah empat hari terakhir, timba dan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berkeliling ke desa-desa yang alami kekeringan parah untuk mendistribusikan air bersih. Warga pun menyebut antusias inisiatif ini sebab sumber-sumber air yang selama ini dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih telah mengering dampak dari kemarau panjang. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Maros, saat ini terdapat tiga kecamatan di wilayah pesisir paling terdampak para krisis air bersih. Yang ini kecamatan Bontoa, kecamatan Lau, dan Maros Baru. Alhamdulillah berjalan lancar, dan titik selanjutnya kita bergeser ke Dusung Sabangan. Hari ini kan di desa Bonkobahari, kita pendistribusinya 6 tangki. Jadi satu desa kita upayakan, 6 tangki per desa lain. Selain sumber-sumur wilik warga mengering, marau panjang juga akibatkan benung loko pancing yang menjadi andalan sumber air PDAM dan irigasi pertanian warga. Juga dalam kondisi kritis bahkan terancam mengering. Di lebak Banten, krisis air bersih dampak marau panjang juga terjadi. Sumur-sumur pompa yang ada di beberapa perkapungan sudah tidak bisa diambil lagi airnya untuk konsumsi sehari-hari. Warga pun harus berjuang jika akan mendapatkan air bersih. Salah satunya dengan mencari dari sumber resapan yang ada di tengah sungai Cilutung yang jaraknya lebih dari 1 km dari pemukiman mereka. Selain jarak yang cukup jauh, tantangan lainnya adalah jalan yang terjal untuk mencapai sumber air tersebut. Ini cuma harapan satu-satunya di sini. Oh, di sini aja? Iya. Kalau di rumah, kalau biasa pakai apa? Sumur atau lain? Pakai biasa jet pump, biasaan yuk. Tapi sekarang tidak ada kering? Tidak ada kering. Oh, jadi ke sini semua nih? Iya, ke sini semua. Kebanyakan yang dari kampung sini, kampung sebelah juga sama ke sini semua. Oh, ke sini juga? Iya. Berarti ini mata air satu-satunya ya? Iya, mata air satu-satunya. Atasi kesulitan mendapatkan air bersih ini, warga berharap ada bantuan, terutama untuk kebutuhan memasak dan air minum. Iman Santosa, Prayuda, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!